Ya kemarin udah bisa keluar dari lapas, karena epikor ya. Ini tidak mau lewat telepon sama bapak saya, abu saya itu tidak ada sama sekali, lewat telepon pun enggak, malah pakainya anak. Sogarnya ya diproses secara hukum, terus dari pihak keluarga suami maupun anak kan saat ini juga masih berduka, tapi lebih berduka lagi kan dari pihak Salatiga, keluarga besar Salatiga. Dan kita juga memohon dengan sangat, kemarin jeniasannya Soleanti itu dibawa ke Salatiga, disemayangkan ke Salatiga. Berhubung komunikasi yang tidak lancar, karena jarak jauh yang sangat jauh, akhirnya dari kita ya pasrah. Karena delegasi dari kita atau wakil dari kita ke PEDEN kebetulan datanya juga telat karena ketinggalan pesawat. Pak, kejanggalan apa sih Pak yang menurut keluarga sini Pak ada kejanggalan-kejanggalan tertentu Pak hingga ada ganjalan seperti apa Pak? Ya ganjalannya gini, kok tidak ada etikat baik dari sopernya. Minimal ada permintaan maaf, ini momennya kan lebaran, sangat bagus. Telepon kan keluarga banyak, keluarga kita juga. Mungkin anaknya, oh gak sohnyati sendiri, suaminya kan juga punya. Apalagi sebagai sopernya saya kira juga punya nomor telepon itu. Tapi tidak ada etikat baik sama sekali. Saya udah kasih tinggang waktu satu minggu. Ternyata kok tidak ada sama sekali. Ini momennya kan sangat baik untuk pas hari lembara. Tapi niat itu tidak ada ya. Kita sekarang permintaan utama adalah sopernya dikurangkan secara hukum. Dan siapa kekuasa hukumnya sama Mas Sofian? Mudah-mudahan nanti bisa lantar. Nah itu kita membaca dari beberapa berita, baik nasional dan daerah. Baik itu utama dari Median Riopon, maupun dari Pompas, Jakarta, Tribun, Suma PR. Karena itu memang jadi berita nasional. Nah apakah sebetulnya ada pesan-pesan mungkin dari Mbak Seliatim dan keluarga dan sebagainya? Oh kalau sama Ibu seringkali. Karena saya juga sering ke rumah Ibu biarpun tiga lain rumah. Tapi saya sering kontrol terus. Ibu itu sering telepon-telepon sama kakak saya. Sehari sebelumnya ada telepon-telepon. Yang disampaikan amanah dari kakak saya yang sangat amanah ya. Itu mau tinggal di Salatiga, mau bikin rumah di Salatiga, bahkan sudah beli tanah di Salatiga itu kemarin harga 30 juta gitu. Itu mau diriin rumah, nanti tuanya setelah pensiun dia mau pulang kampung. Apakah ada mungkin amanah Pak? Seperti kayak, maaf nih biasanya kalau orang mau menunggu, bukan ada pesan-pesan-pesan sebagainya. Apakah ada mungkin, karena keluarga kan merencanakan untuk dimakamkan Salatiga. Apakah dari Bu Suryati sendiri, apa ada amanah, maaf, bahan-bahan, kalau saya bukan, kalau secara tidak langsung, kayak begini Pak. Ini kompannya mau pulang albung selama tiga tahun. Untuk dan atas nama keluarga dari Almarhum Suryati Marija. Dalam ini diwakili oleh bapak kandungnya, beliau Pak Joyo Marijan. Terus ada adik ya, adik kandung, Pak Sutriono. Yang kebetulan pada beliau ini, berkedudukan sebagai kepala desa di sini, makanya kami memilih konfensitas di sini, karena kapasitas beliau sebagai kepala desa. Beliau juga Pak Subrianto, selaku watik kandung. Sehingga secara hukum, para klien kami ini memiliki legal standing selaku ahli waris, bagian dari ahli waris Suryati Almarhum. Nah, dalam insiden kecelakaan yang terjadi pada tanggal 23 April 2002, terus itu sekitar jam 14.50, di ruas Jalan Tor Perme, kilometer 37 plus 500, Pekan Baru Dume, Provinsi Rio, yang pada saat itu perjalanan Bu Suryati itu rencana memudik lebaran dari rumahnya di Medan mau ke sini. Itu dengan mengandarai mobil Mitsubishi Pajiru Sport warna hitam, tahun 2018, nomor Nopol BK, 12 Mat Mat Fide, yang pada saat itu dikemudikan atau disupiri oleh seseorang yang diketahui bernama Ahmad. Sebagaimana penjelasan tadi, Pak Ahmad ini adalah super incidental yang sering kemudian digunakan jasanya oleh keluarga Almarhumah Suryati untuk beberapa keperluan. Nah, kemudian, kita melacak dari beberapa sumber berita, karena memang keluarga selama ini terputus komunikasinya. Dari keluarga yang di Medan, maupun juga pihak otoritas kepolisian, maupun lain sebagainya yang bermedalam ini tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga di sini. Karena sumber-sumber berita hanya kami bisa impor dari beberapa pemberitaan di media. yang di situ kami ketahui bahwa kecelakaan itu melibatkan truk Nopol BA8354GS. Nah, dari kejadian yang kemudian bisa kita sari dari beberapa pemberitaan itu, maka kami beberapa pendapat itu peristiwa hukum yang kemudian termasuk terjadi dugaan tindak bidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat 5, pasal 311 ayat 3, pasal 310 ayat 3, dan 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jahat. Nah, sebagaimana kemudian kami dan keluarga sudah mencari berbagai informasi, nampaknya proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dugaan kami seperti itu, karena informasi juga bahwa sopir yang namanya Ahmad itu pada saat pemakaman pun tidak hadir ya. Betul informasi begitu ya. Padahal dari pemberitaan yang bersangkutan tidak mengalami luka serius yang kiranya dapat menghambat dirinya untuk dapat hadir paling tidak sebagai bentuk kreatinan. Nah, keluarga selama ini sudah berusaha berkomunikasi kepada suami almarhum Bu Suryati, tetapi tidak pernah direspon ya. Satu, sebenarnya keluarga berdenda agar paling tidak sopir atau pihak-pihak terkait itu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga dan bisa menyampaikan maaf kira-kira begitu. Tetapi hal itu tidak direspon sama sekali. Nah, karenanya demi keadilan yang kemudian ini menyangkut kecelakaan lalu intas yang mengakibatkan meninggal dunia atau korban jiwa Bu Suryati Marija yang dalam hal ini ada keluarganya selaku ahli waris menuntut agar itu dapat diproses hukum. Kita kemudian sebenarnya bisa berkaca pada jurispruden atau semacam kejadian yang serupa yaitu insiden kecelakaan yang melibatkan vanisi angel di luar Stol Jalan Jumbang November 2001 kemarin. Yang kemudian diketahui sopirnya yang namanya Itu Bagus Jodi telah diputus oleh pengadilan negeri Jumbang dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti serasa dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat 4 dan 5 311 ayat 3 undang-undang lalu lintas. Nah, hal itu kemudian bisa kita berkaca di kejadian itu sopir daripada ini nampaknya juga harus dimelalui proses hukum. Nah, terlebih juga kemudian bagaimana status daripada sopir itu kemudian sopir dari truk dan seterusnya dalam hal ini kami selaku kuasa hukum telah membuat surat yang kami tujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Siak yang kebetulan itu wilayah hukum Polresiak Pol Dario ya Pak ya dan Kasat Lantas Proses Seria yang pada pokoknya kami mohon konfirmasi penanganan lakal lantas yang menewaskan Suriati Marija yang merupakan pelarin nasional yang disini kami menyebutkan ada beberapa hal pokok konfirmasi yang kami mohonkan. Satu, bagaimana kronobis faktual hasil olah TKP dan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Lantas Polresia atas insiden kecelakaan tersebut. Dua, bagaimana perkembangan proses hukum terkait insiden kecelakaan tersebut. Bagaimana status hukum daripada pengemudi mobil yang ditumpangi oleh almarhum Suriati Marija. Empat, bagaimana status hukum para penumpang lain yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Perlu kami tanyakan status hukum para penumpang lain apakah ini murni kecelakaan atau ada dugaan sabotase dan seterusnya kan kita ini kewenang polisi untuk melihat. Makanya perlu status hukum daripada penumpang lain. Juga bagaimana status bagaimana pula hak-hak yang melekat daripada almarhum Suriati Marija terkait dengan korban meninggal dunia dalam kecelakaan laluitas di ruas jalan tol. Ini kan sebuah peristiwa hukum tersendiri, yang mana selain menyangkut undang-undang jalan juga ini terkait dengan peraturan tentang sebagaimana dimasuk dalam undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2017 tentang jalan tol. Juga ada peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Makanya ini harus karena ini menyangkut korbannya adalah dulu dapat disebut sebagai seorang pelari legendaris makanya dia mengalami kecelakaan di luar jalan tol dan nampaknya secara hukum mengandung beberapa implikasi hukum sebagaimana tadi saya sebutkan secara pidana itu ada di undang-undang lalu lintas juga menyangkut bagaimana pelayanan dan tanggung jawab dari pengelola jalan tol menyangkut pula tentang bagaimana jasa raja santunan dan seterusnya ini perlu kami ketahui karena kami nanti dari surat ini kami mohonkan dan kami tembuskan kepada beberapa pihak termasuk kepada otoritas di Kapol Dario pimpinan PT Utama Karya Persero selaku pengelola tol pekan berhubungi juga kepada pimpinan ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatong terima kasih terima kasih terima kasih